Penyerang timnas Indonesia U19 Alvri Antoniko mengaku tidak sabar merumput di Korea Selatan. Ambisi besar pun diungkapkan pemain asal Persija Jakarta tersebut. Dan kini Garuda Space mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Timnas Indonesia U19 dikabarkan akan memulai pemusatan latihan atau TC di Korea Selatan sebagai bekal hadapi Piala Dunia U20 2023. Rencananya pemusatan latihan timnas Indonesia U19 ini sendiri akan dimulai pada 13 Maret hingga 14 April 2022. TC akan berlangsung di dua kota berbeda yakni Yongding dan Daegu. Alvri Antoniko yang termasuk di dalam skuad Garuda Muda yang dibawa oleh Sintayong TC ke Korea Selatan itu pun sangat antusias untuk segera menjajah lapangan di Korea Selatan. Pasalnya, 9 pertandingan uji coba akan dilakukan di Alvri Antoniko dan kolega. 8 pertandingan akan dilangsungkan di Daegu sementara satu pertandingan lainnya berlangsung di kota Yongding. Garuda Muda akan berhadapan dengan tim-tim yang berpengalaman di Korea Selatan. Termasuk salah satunya adalah timnas Korea Selatan U19. Menurut rencana, timnas Indonesia U19 akan berhadapan melawan timnas Korea Selatan U19 dua kali. Pertama berlangsung pada 25 Maret 2022, kemudian menyusul pada 29 Maret 2022. Namun demikian, jadwal sewaktu-waktu bisa berubah menyusul kondisi TC di negeri Gingseng itu. Menatap dua laga melawan timnas Korea Selatan U19, Alvrianto mengaku tidak sabar. Pasalnya, timnas Korea Selatan U19 punya pengalaman banyak. Dia juga melihat timnas muda Korea Selatan termasuk tim yang kuat. Lebih lanjut, pemain Persija Jakarta itu mengatakan TC kali ini bisa menjadi pelajaran penting bagi timnya. Dia pun mengatakan skuadnya tengah dalam kondisi baik saat ini. Persiapan demi persiapan pun memang tengah dilakukan Sintayong untuk para pemain timnas Indonesia U19. Garuda muda pun diharapkan mampu berbicara banyak di piala dunia U20 2023 mendatang. Terima kasih telah menonton!